Negara Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu benar-benar ditakuti oleh dunia. Dengan bom nuklir dan senjata kimia yang dimilikinya sampai bikin Amerika dan Rusia harus mengasah otak agar tidak berhadapan langsung dengan negara ini. Dan jika dua negara adidaya saja pikir-pikir kalau mau melawan, apalah arti korsel negara Kimpok itu bahkan tak berani cari gara-gara walaupun sekeli, militer korut sangat hebat. Tapi bagaimana jika nuklir dan senjata kimia tidak dihitung, ternyata mereka masih sangat unggul, bahkan melawan negara-negara besar pun mereka menang telak. Makanya tak heran kalau Kim Jong-un bakal tertawa keras seumpama negara-negara besar ini mencoba cari gara-gara, lalu mana saja negara besar yang bakal kalah telak jika berhadapan dengan korut. Simak ulasannya berikut. Pertama, Spanyol, negara dengan kekuatan darat yang ece-ece. Salah satu negara anggota NATO ini tidak bisa dibandingkan dengan Korea Utara, hanya dengan jumlah 327 juta. Jangan harap bisa selamat dari gempuran unit darat korut yang mencapai 4,200 unit kurang dari satu jam, mungkin pasukan tang milik Spanyol sudah tunggang langgang. Apalagi Spanyol masuk daerah Mediterania yang hanya memiliki 3 musim, jelas sangat kalah kualitasnya dengan personel tentara Korea yang bisa bertahan di 4 musim. Jangan bandingkan jumlah personelnya, tentara Spanyol hanya punya 125,000 atau 1 per 7 jumlah personel korun. Kedua, Meksiko, jangan mimpi negara ini mampu melawan Korea tanpa satupun unit tang. Jelas sekali Korea Utara menang telak di darat, tetapi Meksiko masih dapat bertahan dengan 400 unit udaranya, meskipun nantinya juga bakal kalah dengan korut yang punya 944 unit dari segi personel. Negeri di Amerika Utara ini masih lebih baik ketimbang Spanyol, dengan 270,000 unit Meksiko masih bisa kalah dengan terhormat lawan Korea Utara. Ketiga, Malaysia, dilihat dari manapun. Tetangga kita yang satu ini sama sekali tidak bisa disandingkan dengan Korea Utara, hanya dengan 110,000 unit personel dan 74 tang bisa mati kutu andai mau melawan negara itu. Apalagi dibandingkan dengan kekuatan angkatan lautnya, Malaysia hanya memiliki 67 unit laut dan itu berarti tidak ada 1 per 10 angkatan laut negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Angkatan udara Malaysia juga hanya 244 unit lawan Meksiko saja sudah kalah. Keempat, Norwegia, negara yang mempunyai keindahan alamnya ini lebih baik jangan macam-macam dengan Korea Utara. Salah-salah bakal hancur di NASA, Norwegia hanya dengan 26,000 personel, 52 tang dan 104 pesawat terbang, sangat jauh peringkatnya dari Korea Utara. Benar-benar tanpa harapan kalau negara dari semenanjung Skandinavia ini berhadapan dengan korun. Satu-satunya hal bagus dari negara ini adalah anggaran pertahanannya sebesar 7 juta USD hanya berselisih 500 ribu USD dengan korun. Kelima, Belanda, seperti halnya Meksiko. Negara ini sama sekali tidak memiliki tang, hal ini jelas membuat perbedaan sangat jauh dengan Korea Utara apalagi personel yang ada hanya 50 ribu unit. Pastinya sama sekali tidak membuat tim Jong-un gentar dengan 164 unit udara dan 56 unit laut malah bikin Korea Utara membusungkan dada kalau lawan Belanda. Namun uniknya, negara ini memiliki anggaran mencapai 9,8 juta USD sedangkan Korea Utara hanya memiliki 7,5 juta USD. Keenam, Uni Emirat Arab Negara Federasi para Raja Minyak ini juga tidak bisa disandingkan dengan Korea Utara hanya dengan 65 ribu personel jelas membuatnya kalah telat namun dibandingkan negara yang lain. Uni Emirat Arab dibilang lumayan, dengan 514 unit udara dan 545 tang, membuat Korea juga harus berpikir dua kali untuk menyerangnya. Namun masalah dana, negara ini jagoan. Dengan buget pertahanan hingga 14 juta USD hanya bikin korut mati kutu soal uang. Ketujuh, Suria Negara yang dipimpin oleh Rezin Basar Al-Assad ini memiliki keunggulan dengan negara lainnya. Suria memiliki 4,500 unit tang, jauh lebih unggul dengan Korea Utara. Namun masalahnya Suria hanya memiliki 180 ribu unit personel dan 461 unit udara yang membuat korut menang telat. Belum lagi anggaran pertahanan yang hanya 1,8 juta USD bikin Suria harus berpikir dua kali untuk berperang dengan korut.